Intro Kali ini saya akan membuat kue kering kacang bahan-bahan yang dibutuhkan ada 200 gr kacang tanah yang sudah kita sangrai dan juga kita buang kulit arinya setengah sendok teh garam 2 sendok teh vanili 2 butir kuning telur 200 gr gula halus 200 ml minyak goreng dan juga tepung terigu sebanyak 400 gr pertama-tama kita siapkan blender kita masukkan kacang tanahnya kemudian garam dan juga minyak goreng kita blender sampai halus kalau sudah halus bisa bisa matikan kita sisihkan terlebih dahulu di wadah terpisah kita campur tepung terigu kemudian gula halus dan juga vanili kita aduk sampai rata setelah rata kemudian kita masukkan kacang yang sudah kita blender tadi sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk kalau sudah kalis seperti ini siap untuk kita cetak kita ambil sebagian adonan kemudian kita gilas selamat menikmati setelah itu kita cetak selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kemudian kita taruh di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin setelah semua adonan selesai diceta atasnya kita olesi dengan kuning telur padi selamat menikmati kemudian atasnya kita kasih hiasan bisa berupa kacang tanah atau yang lainnya kuenya sudah siap untuk kita oven terakhir kita oven dengan suhu 170 derajat selama 25 menit selamat menikmati kue kering kacangnya sudah siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya hai teman-teman jangan lupa subscribe, play, komen di bawah ini channel hadipra yetno ok oculali yo oculali yo Terima kasih telah menonton!